Terima kasih Bapak Ibu, yang pertama-tama, ya kalau misalnya disitu nanti ada teks itu saya bagaimana ngomongnya ya? Misalnya itu ada kaligrafi, masa ini kaligrafi, masa harus itu? Ya oke saudara-saudara, tema kita sekarang ini tentang teritunggal maha kudus. Atau bicara tentang Trinitas ya, Trinitas itu misteri iman. Kalau Rasul Paulus menyebutnya sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Namun sekarang sudah disingkapkan dalam surat rumah itu. Kristus sendiri sebetulnya ketika pemerintahkan kepada muridnya yang dikenal dengan Great Commission atau Amanat Agung. Itu namanya perintah pembaptisan. Pergilah jadikanlah pantata etni segala bangsa. Panta tak etni itu pantas segala, tak etni itu etnik bangsa-bangsa. Jadi etnik bangsa-bangsa itu bukan sekedar menyeberangi batas-batas geografis. Tetapi juga menyeberangi bangsa-bangsa dengan kompleksitas budayanya. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Nah di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan demi nama itu bentuknya tunggal. In the name ya. Estu Onoma. Onoma itu bentuk tunggal. Nama artinya. Tupatros ketu iu ketu agiu penefmatos. Yaitu Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Itu jama. Jadi dalam Bapak, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esah. Makanya di gereja-gereja timur, baik itu ortodoks maupun katolik ritus timur. Itu ketika berdoa, tanda salibnya itu dipertegas. Yaitu Allah yang esah. Dalam bahasa Arab itu Bismillah walibni warahil kudus al-ilahil wakid. Al-ilah al-wakid itu Allah yang esah. Jadi demi nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Allah yang esah. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahil wakid. Nah, kadang orang itu memahami Trinitas. Itu dari sudut pandang mengaburkan berbagai macam disiplin ilmu. Begini. Di mana-mana juga kalau orang bicara tentang satu tambah satu tambah satu. Itu ya sama dengan tiga. Tidak ada satu plus satu plus satu sama dengan satu. Yang sering kemuncul begitu. Maka Tritunggal itu tidak masuk akal. Sering kan mendengar begitu. Padahal yang terjadi bukan Tritunggal tidak masuk akal. Tidak masuk di akalnya dia. Pertanyaannya ini, seringkali orang mengaburkan batas-batas ilmu. Pertanyaannya siapa yang curu menjumlahkan? Terus yang kedua, yang kamu jumlahkan itu apa dulu? Ya tau? Kalau dikatakan, kenapa harus dijumlahkan? Coba dikalikan. Satu kali satu kali satu tetap satu. Terus yang kemudian, apa yang dia jumlahkan? Kalau sesuatu yang terbatas, itu kan terikat. Maka kalau ditambahkan, ya pasti akan menambah jumlahnya yang juga terbatas. Satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Tiga itu terbatas karena lebih kecil dari empat. Lebih kecil dari lima. Satu lebih kecil dari dua. Tapi coba yang ditambahkan diganti. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga. Tetap juga tak terhingga. Maka pertanyaan, salah sendiri kamu jumlah. Yang kamu jumlah itu apa? Itu satu. Kedua, kalau mata kuliah filsafat orang seperti ini tidak saya luluskan. Karena apa? Karena dia melanggar batas-batas keilmuan. Tidak usah jauh-jauh. Kalau Anda belajar di fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sastra, kan selalu ada yang namanya filsafat ilmu. Itu dasar semua ilmu pengetahuan. Nah ada yang dinamakan abstraksi. Tiga abstraksi untuk manusia mendapatkan jenis pengetahuan. Itu tergantung tingkat abstraksinya. Itu yang namanya filsafat pertama. Nah ini pendasarannya dulu. Kata Aristoteles. Ini sebelum kita ngomong kitab suci ini, kita ngomong filsafat dulu. Pikirannya didandani dulu. Ya. Tiga abstraksi. Abstraksi itu artinya apa sih Bapak Ibu? Abstraksi itu dari bahasa latin abstrahire. Abstrahire itu artinya mengambil jarak dari. Ini gambarnya Aristoteles itu. Mengambil jarak dari. Untuk mendapatkan kebenaran objektif. Apa yang namanya kebenaran objektif? Kebenaran yang bisa di crosscheck dari objeknya. Misalnya, HP ini persegi panjang. Semua mata melihat ini persegi panjang. Karena saya berjarak dengan bendanya. Anda berjarak dengan bendanya. Maka benda ini objek yang melihat dan memikirnya subjek. Maka kebenaran ini namanya kebenaran objektif. Coba kalau HP ini saya rapatkan di mata saya. Cuma kelihatan gelap. Ya kan? Orang yang melihat dalam kegelapan begini dia tidak tahu apa-apa. Agamanya sendiri paling baik. Filosofinya sendiri paling baik. Karena matanya ditutup tidak pernah melihat yang lain. Inilah kebenaran subjektif. Nah kata filsafat pertamanya Aristoteles itu tingkat pertama manusia berpikir itu namanya fisik. Fisik itu kalau tidak melihat bendanya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Bola ini bulat. Semua mata melihat bola itu bulat. Benarlah bola itu bulat ketika orang melihat bendanya. Ketika bolanya didepankan mata begini tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya gelap. Ini kebenaran paling rendah. Jadi kebenaran paling rendah itu fisik. Kalau tidak melihat fisiknya. Tidak percaya. Tingkat kedua selain fisik itu namanya matesis. Basicnya bukan lagi melihat tapi berhitung. Sekalipun tidak ada bendanya dunia ilmu pengetahuan sepakat. Kalau 4 x 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas. Benar tidak? Tanpa melihat bendanya loh itu namanya matesis. Menghitung, kalkulatif. 5 x 5 sama dengan 25. 10 x 10 sama dengan 100. 100 x 10 sama dengan 1000. Itu tanpa melihat bendanya dunia pengetahuan tidak akan meragukan itu. Nah kebenaran kedua itu melahirkan ilmu matematika. Jadi makanya tadi saya awali dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena yang ditambahkan itu terbatas. Coba kalau yang ditambahkan tak terbatas. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga. Tetap tidak terhingga. Lalu setelah fisik, matesis itu yang dinamakan metafisik. Metafisik itulah teologi kata Aristoteles. Metafisik itu di sebalik fisik itu yang kelihatan. Tuhan itu berada di wilayah dibalik yang kelihatan. Tuhan itu ada dibalik yang ada. Ya itu, kalau ketika saudara-saudara pergi ke gereja, dua-tiga orang berkumpul, maka Yesus akan hadir. Saudara-saudara percayalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Karena Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tidak seorang pun kemudian mencari-cari. Mana? Tidak ada. Kalau orang Tuhan ada di sini, mana orang itu otaknya perlu diperiksakan. Karena tidak bisa membedakan yang metafisik dan yang fisik. Nah makanya kalau menjumlah Tuhan itu keliru. Tuhan itu sendiri di wilayah tak terbatas kalau dijumlahkan. Mau dijumlahkan kalau Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Maka sering saya sampaikan. Ketika orang mendewa-dewakan apa yang dinamakan monotheisme. Monotheisme itu asalnya dari kata monos. Mono itu artinya satu. Theos itu artinya Allah. Jadi Allah itu hanya satu. Itu sesungguhnya baru diucapkan oleh ilmu agama-agama. Antara lain namanya Henry Moore. Itu meninggal tahun 1683 itu zamannya Trunojoyo itu. Zamannya VOC kan, zamannya Trunojoyo itu. Penangkapan Trunojoyo itu kan tahunnya tahun-tahun yang berdekatan dengan tahun itulah. 1680 dan seterusnya itu. Penembahan Romo yang terakhir ditangkap di Gunung Gidul. Lalu kita lihat sejarah Jawa. Jadi itu ilmu yang klasifikasinya ditentukan oleh ilmu agama-agama. Tapi yang namanya pengalaman iman itu mendahunui rumusan. Kadang orang enggak bisa membedakan. Wah kalau ngomong monotisme itu dianggap begitu pentingnya. Padahal Alkitab sudah mengingatkan kepada kita. Yakobus pasal 219. Kamu percaya bahwa Allah itu hanya satu? Apakah itu buruk? Enggak. Itu baik kata Alkitab. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi kalau sekedar membilang Tuhan. Kalau sekedar mengatakan Tuhan itu satu. Itu bukan prestasi. Setan pun bisa. Buktinya apa kalau itu bukan prestasi? Setan pun bisa. Buktinya begini. Apakah keesaan Tuhan itu begitu pentingnya sampai dijadikan iklan bendiranya Isis? Apa itu begitu pentingnya? Oh iya itu sangat penting. Coba kita pikir ulang. Ketika Tuhan belum menciptakan apa-apa. Belum menciptakan siapa-siapa. Katanya orang Jawa itu. Kita tidak tahu apa-apa. Hanya ada Tuhan. Tuhan itu kan satu. Apa butuh satu, dua, tiga Pak Gendut naik kuda. Perlu enggak satu, dua, tiga. Yang ada di. Enggak tahu alam semesta juga belum ada. Yang ada itu hanya dia. Tuhan. Satu-satunya keberadaan. Apa butuh kata satu, dua, tiga. Adanya satu. Itu karena ada dua. Ada pembandingnya. Adanya dua. Karena ada tiga, empat, lima, enam. Jadi kalau ketika Tuhan tanpa pembanding, tidak butuh penegasan Allah itu esah. Betul apa tidak? Bahkan kata aku pun itu enggak digunakan. Aku itu kan karena pembandingnya ada engkau. Karena sesudah ada yang lain, baru ada aku untuk membedakan dengan engkau. Karena ada yang lain lebih daripada satu, engkau dan dia. Karena dianya lebih daripada satu, mereka. Karena kamunya lebih dari satu, kalian. Maka setelah ada kejamaan, baru dibutuhkan hitungan angka satu, dua, tiga. Pak Gendut naik kuda. Benar apa tidak? Tapi kenapa monotisme akhirnya ada? Itu karena ada komitmen ciptaan terhadap penciptanya. Benar atau? Makanya ketika Tuhan menegaskan identitasnya kepada Musa, dia tidak mengatakan akulah Tuhan yang mahasangka. Dia mengatakan ehyeh, asyar ehyeh. Aku adalah aku. Jadi aku, ya aku, enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahasa aslinya ehyeh, asyar ehyeh. Ehyeh itu berasal dari kata hayyah yang artinya ada. Kalau diterjemahkan secara harafiah, aku ada yang aku ada. Makanya dalam doa Yahudi namanya Adon Ulam, itu ditegaskan bahwa Tuhan itu yang ada, yang sudah ada, dan yang seterusnya ada, yang maha kuasa. Doa Yahudi inilah yang dikutip oleh Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu bahasa Ibraninya, Dia dulu ada, kini ada, akan ada. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tidak pernah ada waktu Tuhan itu tidak ada. Dia selalu ada. Itulah identitas yang Tuhan berikan tentang dirinya kepada Nabi Musa. Lalu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Israel diselamatkan dengan perbuatan Tuhan, dengan tangannya yang dasyat, membebaskan dari tanah Mesir. Setelah bebas, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di Sinai, di Horeb, yang namanya Asheret Hadifarim. 10 perintah Tuhan. Maka, setelah diawali dengan konsideran, Anuki Adunai Elohecha, Asher Hoshetika, Me'aret Misrayim, Mibet Afadim. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena ada umat, yang oleh Tuhan diminta komitmennya. Bahwa Tuhanlah yang menolong engkau. Bahwa Tuhanlah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Apa balasanmu? Maka muncullah perintah, Loh yihye leha elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan. Hadirat kunci itu bentuk komitmen. Jadi untuk Tuhan monotisme itu tidak penting untuk apa. Benar tidak? Kita jungkir balikkan pemikiran orang. Yang selama ini mengejek kekristianan itu. Ganti mengejek dirinya sendiri. Oh ternyata saya tidak tahu apa-apa. Kan itu kan? Kok kayak penting sekali? Makanya saya balik. Mana pentingnya? Ketika tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Apa butuh? Satu, dua, tiga. Tidak butuh. Nah saudara-saudara. Jadi tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlah. Jumlah sudah clear. Orang Israel itu beda dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Orang Israel itu, Tiga kali dalam sehari mereka harus mengucapkan Shema. Shema itu artinya dengarlah. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esah. Ketika Yesus ditanya hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada. Dikutiplah Shema Yisrael ini. Di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Clear? Tapi yang namanya Shema ini bukan sekedar menghitung. Setelah itu ada hukum etis. Hukum etisnya berpunyai apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi monotisme tingkat pertama itu namanya monotisme bilangan. Numerical monotism. Monotisme yang sekedar menghitung satu, dua, tiga. Itu setingkat monotisme setan. Jadi ketika setan itu manjat-manjat pohon jambu. Pohon rambutan. Terus mendengar orang nyanyi-nyanyi. Allah itu esah, Allah itu esah. Setannya bilang, Seruh mas kan bian kalau itu. Gitu aja kok diulang-ulang. Kalau sekedar ngomong begitu, setan sudah tahu itu. Maka ditingkatkan jadi monotisme yang sekedar mendiklergasaan tanpa perbuatan. Makanya surat Rasul Yaakobus memberikan contoh monotisme setan itu iman tanpa perbuatan. Iman, kan begitu. Masa cuma berekerat. Tuhan itu esah. Kelakuanmu seperti apa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Maka ditingkatkan yang kedua. Apa yang dicontohkan oleh Rasul Yaakobus? Abraham. Abraham kan diutus Tuhan. Pergilah kamu dari rumah bapakmu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu alamatnya loh. Oleh kalau Anda belajar sejarah timur tengah kuno. Milenium kedua sebelum masehi. Itu pusat peradaban. Pusat moneter itu Mesopotamia. Ketika Israel belum berbentuk waktu itu. Disuruh pergi ke negeri yang belum ada. Ke negeri yang masih akan ditunjukkan Tuhan. Tapi Abraham berangkat karena imannya tadi. Makanya Abraham dibenarkan. Dia beriman pada firman Tuhan. Dan dia berangkat karena imannya itu. Berbuat karena imannya. Tapi kalau iman tanpa perbuatan. Kamu hanya mengenal konsep Allah itu esah. Tapi Abraham beriman sekaligus. Berbuat dia bertindak. Iman yang berbuat. Maka Abraham berangkat meninggalkan negerinya. Ur ke Haran. Kemudian sampai pernah ke Mesir. Istrinya disukai oleh penguasa Mesir saat itu. Sampai kemudian ke tanah. Yang akhirnya disebut kanaan atau tanah perjanjian. Itulah iman Abraham. Iman Abraham itu disebut iman etis. Kalau yang pertama itu numerical monotism. Atau lebih lengkapnya disebut sebagai the satanic numerical monotism. Monotisme setan yang bersifat bilangan. Yang kedua. The Abrahamic ethical monotism. Jadi monotisme etis Abraham. Dia berbuat sekalipun dia belum tahu. Dia bertindak sekalipun belum tahu apa yang menjadi dasar tindakannya. Kecuali imannya kepada Tuhan. Nah dua wilayah ini sudah lewat. Bagi iman kristiani. Maka wilayah yang terakhir itu yang disebut. Trinitarian monotism. Trinitarian monotism itu apa yang dikatakan. Penyingkapan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Ketika Yesus pertama menyingkapkan. Baptiskanlah mereka dalam nama bentuk tunggal. Bapak putra dan roh kudus. Jadi Bapak putra dan roh kudus dia yang esah itu. Maka sebetulnya ketika kita membaca kitab suci. Mulai dari kitab Torah. Kita sudah menemui Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya dan roh kudusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Disini digunakan kata Allah. Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Beresid bara Elohim et hasamayim be et saaret. Dan bumi itu belum berbentuk. We haaret hayet tahto huwabohu. We hosek dan kegelapan. Alpenetehom. Menutupi samudera raya. Wiruah Elohim dan roh Allah melayang-layang merakefet alpenehamayim di atas permukaan air. Allah roh Allah. Yang ketiga. Wayumer Elohim dan berfirmanlah Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ini bentuknya naskah laut mati. Ini naskah berasal dari abad pertama sebelum masa. Lihat ya. Itu yang bolong itu. Itu kan perkamennya rusak. Baru ada tertulis Elohim et hasamayim be et saaret. Ini sama dengan huruf Ibrani yang ada di sampingnya. Jadi naskah kitab itu tersimpan ribuan tahun utuh sampai hari ini. Ini ada cacatnya sedikit. Beresid barannya hilang. Tapi naskah masoretik lengkap. Dari abad 10 setelah masai. Terjemahannya dalam bahasa aramaik, bahasa latin, bahasa aram. Baik itu dari pihak Yahudi, pihak Kristen, pihak Samaria. Kita juga punya toret Samaria. Orang Samaria yang cuma kita kenal. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu sampai sekarang masih eksis. Di wilayah Nablus. Dulu namanya Neapolis 30 km dari Bethlehem. Jumlahnya di seluruh dunia hanya sekitar 600 orang. Toratnya juga sama. Berbunyi beresid bara Elohim et hasamayim be et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan bersama dengan firman Allah dan roh Allah. Nah kenapa disebut roh Allah? Ya karena rohnya Allah. Kenapa disebut berfirman Allah? Karena firmannya Allah. Berarti Allah dan firmannya dan rohnya itu satu. Itulah tritunggal. Jadi sebetulnya implisit sudah ada dalam kitab nabi-nabi. Dalam kitab torat itu sudah ada. Lupa? Tapi kan kata tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Lalu judul kamu masalahkan. Isinya kamu gagal paham. Agama apapun juga judulnya juga menyusul kemudian. Ini Kristen itu menderita penyakit yang disebut minder wardahit kompleks. Katanya orang Belanda itu. Dikit-dikit minder. Dia kata trititas tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kamu percaya? Nah kok nuruti orang? Malah imannya sendiri dikorbankan karena minder sama orang lain. Ya itu? Itu yang sering terjadi. Makanya kalau ada orang yang mengejek-ngejek itu malah saya bikin tanda salib besar-besar. Bismillahirrahim. Amin. Pakai bahasa Arab lagi. Atau bahasa Arab atau bahasa Yunani. Pokoknya biar orang lihat saya. Terlihat saya kan nanya dulu. Bapak Kristen ya sejak dulu. Kenapa? Saya bilang. Kok itu Bapak Putaran Rok Kudus? Kamu mau nanya Bapak Putaran Rok Kudus itu? Ya Allah yang ngesa itu. Malah saya jadikan kesempatan untuk saya bersaksi. Jadi overacting itu perlu juga. Bismillahirrahim. Bapak Putaran Rok Kudus. Makanya Anda jangan nyerang Katolik. Yang Kristen-Kristen itu tidak nyerang. Orang Katolik itu dimana identitasnya jelas. Demi nama Bapak dan Putra. Jelas kan? Kalau Kristen kan enggak ada tanda salibnya yang protestan. Kan enggak kelihatan kalau dia Kristiani apa tidak. Orang Katolik atau orang Ordo itu kan jelas itu. Demi nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Kalau di Katolik, Kristus Timur. Allah yang ngesa. Itu pengalaman iman. Pengalaman iman itu mendahului rumusan. Kota Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Sama juga kata Tauhid enggak ada dalam Al-Quran. Sama. Judulnya juga enggak ada kan. Judul itu adalah merupakan formulasi. Bagian dari formulasi iman yang dialami sebelumnya. Nah saudara-saudara. Implisit perjanjian lama bicara tentang Tritunggal. Satu contoh misalnya. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan 3. Masmur pasal 33, ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala bala tentaranya. Itu di dalam kitab masmur. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Oleh firman Tuhan, dafar adonai. Oleh nafas dari mulutnya itu ruah. Ruah itu roh. Dan dengan roh, dari mulutnya, dari dirinya, langit itu telah dijadikan. Itu masmur. Kemudian kitab Nabi Yesaya itu clear sekali. Misalnya di Yesaya 63, ayatnya, Bukankah engkau Bapak kami? Ayat 16. Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapak kami. Namamu penebus kami. Sejak dahulu kala. Adonai avvinu, gu'alinu vi'ulam semekha. Jadi Tuhan dianggap, penebus kami, Bapak kami. Jadi istilah Bapak itu. Sejak dulu, sebelum zaman Kristen sudah ada. Bukan ciptaan orang Kristen itu. Kan orang Kristen itu mengikuti perjanjian lama, kan? Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, bukannya kitab saya saja. Dan nanti orang yang buta sejarah bilang apa? Oh Kristen membajak toratnya Yahudi. Yang bajak itu siapa? Oh Kristen itu asalnya dari Yahudi. Yesus orang Yahudi. 12 rasulnya orang Yahudi. Yahudi berbahasa Ibrani, Aram itu. Yahudi Holy Land. 17 muridnya. Kebanyakan Yahudi diaspora. Seperti Barnabas. Pakai bahasa Yunani. Lukas, Markus. Pakai bahasa Yunani. Markus itu ibunya namanya Maria juga. Dikisah para rasul, dikisahkan itu. Ketika Petrus dibebaskan dari penjara oleh malaikat. Yakobus mati dibunuh sebagai sahib. Lalu dia pergi ke rumah Maria. Ibu Yohanes yang disebut Markus. Nah coba, abad pertama orang pakai nama Latin. Nama-nama orang di zaman Yesus. Itu sudah beragam bahasa. Makanya jangan bilang, Yesus orang Yahudi kok injilnya. Ditulis pakai bahasa Yunani itu orang buta sejarah itu. Zaman Romawi. Bahasa Yunani sudah dipakai abad ketiga sebelum Masai. Ketika diterjemahkan Alkitab. Dari bahasa Ibrani, Torat itu menjadi bahasa Yunani. Oleh 70 tua-tua Yahudi. Maka disebut Septuaginta. Itu di Alexandria. Anggota umat Kristen pertama. Yang disebut kaum Nosrim, Nasrani. Yang di Yerusalem. Uskop pertamanya. Yakobus Rasul, Saudara Tuhan. Itu sudah memiliki dua umat yang golongan Yahudi dan golongan Yahudi diaspora. Kisah Rasul, Pasal 6, Met 1. Disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Eleniston. Itu dibedakan dengan Elenis. Elenis itu orang Yunani. Filsafat Yunani. Kari Plato, Aristoteles. Dan para pengikutnya Epikuros. Setoah dalam kisah Rasul, Pasal 17 itu. Itu Elenis. Tapi Eleniston itu orang Yahudi yang bahasanya Yunani. Contohnya Markus. Markus itu masih bersaudara dengan Rasul Petrus itu. Ibunya namanya Maria. Pamannya namanya Barnabas. Punya rumah di tengah kota Yerusalem. Rumahnya dibuat pencurahan roh kudus. Nampung seratus dua puluh orang. Loh, bangsa Israel terjajah kok punya rumah. Di tengah kota seratus dua puluh orang katalumahnya ruang atasnya. Biasanya orang yang punya duit. Orang Yahudi diaspora. Makanya ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan orang Ibrani. Orang Ibrani orang Yahudi yang berbahasa Aram. Contohnya Petrus, Andreas, Bertolomeus. Itu yang Yahudi. Bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik. Maranatha, Hakaldama, Eli, Eli, Lama, Sebaktani, Evata. Itu dipakai sehari-hari. Makanya Petrus itu satu orangnya namanya tiga bahasa. Simon itu bahasa Ibrani. Kevas itu dari Keva bahasa Yunani. Petrus bahasa Aram. Petrus bahasa Yunani. Itu beragam satu orang. Pakai tiga bahasa namanya. Kayak saya itu Bambang, Jawa. Jawa Mataram itu. Jaman kerajaan Balitung. Abad sepuluh ketika Ramayani terjemahkan. Belum ada nama Bambang. Nama saya bisa dilacak. Nama-nama orang Jawa abad sepuluh itu Anda baca. Prasasti Matiasih. Prasasti Balitung. Si Galigi mawayang buat yang. Macarita bimayaku marah. Itu nama-nama orang Jawa abad sepuluh itu. Namanya Galigi. Mamuk mabanyol. Mamuk melawak. Kicaka macarita ramayana. Kicaka nama orang. Bercerita tentang ramayana. Nama orang di abad ke sepuluh itu. Simamuk, Kijaluk, Kicaka. Itu nama orang. Menjadi Sukoco. Itu nama Jawa baru Mataram. Zaman Sultan Agung. Gitu loh. Nama Bambang. Nama Bambang itu mungkin dari bahasa Tansekerta. Bamba. Yang artinya anak dari. Keturunan dari. Ang itu kata sambung. Seperti bahasa Tagalog. Itu bahasa Nusantara asli. Jadi Bamba Ajadwipa. Keturunan Ajadwipa. Karena ada kata sambung. Ang jadi Bambang Ajadwipa. Itu bisa dilacak. Zaman Kerajaan Mataram. Baru ketika masuk pengaruh Arab. Baru mulai ada kata Nur. Ya kan? Tapi Sansekertanya enggak hilang. Sena. Nur. Sena. Itu tiga bahasa. Artinya saya lahir dari masyarakat Jawa. Yang majemuk dalam budaya dan bahasa. Lain kalau namanya orang menadu. Maria, Magdalena, Marta. Semua nama Kristen. Sampai sulit membedakan Maria yang mana. Itu mirip zaman yang Alkitab juga. Maria dan Maria yang lain. Serta Maria Magdalena. Saking banyaknya orang namanya Maria. Gitu loh saudara-saudara. Nah itu nama Yunani, Ibrani, Aram. Menunjukkan apa? Keragaman penduduk Galilea saat itu. Plus bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa administrasi Kerajaan Roma saat itu. Makanya nama aslinya Yohanan. Di Yunani kan jadi Yohanes. Nama Latinnya Markus. Maka ketika Petrus pergi ke rumah. Penerjemahnya Markus. Karena itu cocok dengan namanya. Namanya Latin perginya ke rumah. Bener gak? Masuk akal apa tidak? Masuk akal atau? Masuk akal kita semua. Kita pinter semua. Yang suka menyoal-menyoal itu kan referensinya kurang banyak. Kita ini baru mengenal huruf abad keempat Masehi. Lah orang Timur Tengah seribu tahun sebelum Mabram. Sudah ada kitab kematian di Mesir itu. Huruf-huruf hieru klip itu sudah ditemukan. Itu kira-kira. Nah kembali ke teks kitab suci. Makanya keragaman bahasa itu mendasari gereja untuk memformulasikan imannya melintas batas-batas suku pemikiran filsafat dan bahasa. Nah di perjanjian lama implisit kitabnya Yahudi itu kitab kita. Nah kenapa Pak? Kok satunya percaya Yesus, satunya gak percaya Yesus? Ya itu kan soal pilihan percaya-ngak percaya itu. Yahudi sendiri kan tidak satu. Ada yang namanya Saduqi. Saduqi juga gak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena hidupnya sudah makmur. Tapi Pak Risi percaya dengan kebangkitan orang mati. Orang Saduqi tidak percaya dengan apa, tapsiran Torat Lisan. Orang Pak Risi percaya dengan Torat Lisan yang disebut adat istiadat nenek moyang. Ada lagi satu namanya orang Eseni. Plus satu lagi yang namanya Nosrim yang diterjemahkan Nasrani dalam bahasa Arab. Itu bagian orang-orang Kristen di Yerusalem. Tapi ketika Injil menyebar di luar Israel, pangkalan pertama gereja untuk orang-orang bukan Yahudi di mana? Di Antioquia. Antioquia itu dulu Syria Raya. Sekarang Turki bagian selatan. Di sanalah untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen. Lah ini budayanya non-Yahudi sekalipun. 20% di abad pertama itu penduduknya rasnya Yahudi. Makanya gereja sejak awal itu sudah bersinggungan dengan budaya bahasa yang berbeda-beda. Tidak sama dengan misalnya agama yang hanya muncul dari satu bahasa, satu budaya, satu wilayah. Diidentikan dengan bahasa tertentu. Diidentikan dengan budaya tertentu. Kristen gak bisa identik dengan salah satu budaya. Karena dari pertama memang sudah beragam. Makanya nyanyian-nyanyian kita di gereja. Haleluya itu bahasa Ibrani. Maranata bahasa Aram. Maranata. Maranata bahasa Aram. Kirie eleison. Tuhan datanglah bahasa Yunani. Glori, glori. Haleluya. Glori latin dicampur dengan haleluya. Ibrani itu sudah beragam. Tidak hanya satu. Begitu Kristen masuk di Libanon, masuk di negara-negara yang nantinya berbahasa Arab. Sebelum Islam muncul, orang-orang Kristen Syria sudah pakai bahasa Arab. Maka liturgi-liturgi Kristen sudah diucapkan dalam bahasa Arab. Dari sebelum zaman Islam sampai hari ini. Al-Masdulilabi walibni waruhil kudus. Al-Ana wa kulu awanin. Waila tahri tahirin. Amin. Itu gereja bukan masjid. Punjukannya kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Artinya begitu. Makanya orang Indonesia itu kagetan. Karena apa? Di sini, kalau Arab itu pasti Islam. Kalau haleluya itu pasti Kristen. Anda pergi ke Israel. Haleluya itu Yahudi Kristen. Haleluya. Di sini kan Elohim itu mesti Kristen. Anda pergi ke Israel. 18% penduduk Israel itu orang Arab. Punya Al-Quran selain bahasa Arab diterjemahkan bahasa Ibrani. Bismillahirrohmanirrohim. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Beshem Elohim. Harrahman weharahum. Nah, di sini kita ngomong Isa atau Yesus itu bertengkar di sini. Orang nanya kepada Yesus itu Isa atau tidak Pak? Bahasa itu bahasa mas. Kalau konsep teologinya beda, bahasanya anda ikut-ikut. Kasian gereja Isa al-Masih. Nanti ngurusin udah baru lagi. Benar apa tidak? Loh? Nah, tapi kan Isa bukan Yesus Pak. Isa lahirnya di bawah Pohonkurma. Yesus di Palungan. Nah, saudara-saudara baca Alkitab tahun 1733. Itu Alkitabnya Thomas Matulesi Patimura. Diterbitkan oleh seorang Belanda namanya Lideker 1733. Injil perjanjian baru, yaitu penjanjian baharu, yaitu Injil dari Tuhan kita Isa al-Masih. Makanya orang Nambun kalau dia punya ungkapan sampai sekarang, tuang Allah, tuang Isa. Benar enggak? Orang Nambun, orang tua-tua itu. Anda lihat itu. Masmur dan Tahlil itu nyanyian orang protestan kira-kira Abbas 19 pakai kata Isa. Gitu lho. Jadi Isa itu ponetik koresponden dari Yesua. Yesua menjadi Isowa, bahasa Aram. Isowa menjadi Isa seperti Shalom menjadi Salam. Isho menjadi Isayur. Itu hanya soal aku ponetik koresponden. Kayak orang Jawa tidak bisa ngomong, misalnya, Ismail jadi Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong, apa itu, Arifin. Arifin, orang Sunda itu. Orang Bali tidak bisa membedakan T dan T. Toko-toko sepatu dikuda pada tutup hari Sabtu misalnya. Ya ampun ya Tuhan marah karena tidak bisa ngomong kok. Orang Tionghoa tidak bisa mengucapkan Yesus di belakang S itu. Tapi Yesu, fong, du, Yesu, tak, mi, kan itu kan. Apa itu, keliru? Ya enggak keliru, itu kan namanya pronunciation. Tapi kalau Anda membaca Quran dalam bahasa Ibrani, terjemahan bahasa Ibrani, Isa diterjemahkan Yesua juga. Jadi misalnya surat Alimron 45, ya. Itu asmuhul masih isabnu mariam, bahasa aslinya ini. Itu dalam Al-Quran, bahasa Ibrani, Ha-Quran, Ha-Mivwar. Diterjemahkan Wishimu Hamasyah Yesua bin Miryam. Jadi Wishimu dan namanya Hamasyah Yesua bin Miryam. Namanya adalah Al-Masih Yesus Putra Mariam. Itu Yesua juga. Al-Quran dalam bahasa Inggris Yesus juga. Jadi ada Alkitab yang pakai bahasa Arab yang menerjemahkan Yesu Al-Masih. Ada yang menerjemahkan Isa Al-Masih. Ini soal bahasa. Nah kalau konsepnya beda, ya itu tergantung agama apa yang menggunakan itu. Makanya orang Isa apa Yesus? Orang terjebak pada istilahnya. Terus saya bilang, gini. Kamu lebih memilih mana? Gereja Isa Al-Masih, anggota PGI, yang pengakuan imannya sama dengan gerejamu. Atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pilihan sekarang. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu gerejanya Yosef Smith, Mormon. Sementara gereja Isa Al-Masih, imannya sama dengan imannya protestan, sama dengan imannya katolik. Sama dengan imannya pentakosta, karismatik. Kamu pilih yang mana? Dia masih ngomong. Pilih Yesus Pak. Enggak, saya tanya. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Atau gereja Isa Al-Masih, anggota PGI. Anggota PGI. Walah iya, makanya. Istilah kamu masalahkan. Kita ini masih beragama dalam konteks perang simbol. Makanya ini, kita ini gampang sekali dipecah belah. Beda ya beda, enggak apa-apa. Tata Gustur, kalau kamu berbuat baik kepada semua orang-orang, enggak tanya lagi apa agamamu. Tapi ketika kita masuk bilik, kita masing-masing di beranda besar rumah kebangsaan kita ini. Di biliknya Kristiani, biliknya Islam, biliknya Hindu-Buddha. Ya kita rumah tangga masing-masing. Enggak boleh saling mengintervensi agama orang gitu loh. Itu nilai kerugunan. Makanya, tetangga sebelah juga enggak usah ngurus trinitas. Itu bukan imanmu kok. Ya kamu balik lagi sekarang pembahasannya. Muter dulu kan caranya orang Jawa berkomunikasi kan begitu. Asik tuh akhirnya. Enggak terasa. Tapi pesannya tetap sampai. Jadi itu, di perjanjian lama itu sudah ada implisit ya. Misalnya, berkat Harun juga tiga. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya tiga kali. Kudus, 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 trisakion. Sangtu, santu, santus itu dalam bahasa latin. Bahasa Ibrani. Kodes, kodes, kodes. Adunai Elohim Sifaut. Kitab Nabi Yesaya. Kenapa? Tiga kali. Kenapa? Bukan empat kali atau lima kali seperti Pancasila. Ya kok? Kenapa harus tiga? Tiga kali itu ucapan, ucapan. Itu liturgi. Yesaya itu diteruskan oleh kitab wahyu loh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan seterusnya. Kenapa tiga kali? Kita orang kecil menganggap ini bukan kebetulan. Ada rahasia yang disembunyikan, mengurung misteri sampai semuanya disingkapkan. Yaitu ketika Sang Kristus datang di tengah-tengah kita umatnya. Lalu, selain Yesus sendiri mengucapkan di baptis dalam nama Tunggal, Bapak Putra dan Roh Kudus maka Tri Tunggal. Berkat untuk gereja, berkat untuk gereja mula-mula, misalnya dalam 2 Korintus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Muncul lagi. Itu artinya berkat awal dalam setiap ibadah Kristian ini sudah muncul. Apa ini kebetulan? Setelah masa perjanjian baru, namanya masa Apostolic Fathers. Murid-muridnya para rasul. Yohanes wafat di Ephesus tahun 1996. Punya murid namanya Al-Kidis Polikarpus. Al-Kidis itu bahasa Arab. Bahasa Latinnya Santo Polikarpus. Meninggal di Smyrna tahun 156. Coba, kakekmu meninggal tahun berapa, nenekmu meninggal tahun berapa. Yang usianya sekarang sudah di atas 60 tahun, ibumu meninggal tahun berapa. Itu kan hitungannya nanti satu generasi. Persis dengan catatan-catatan Bapak gereja. Itu semua ada dokumennya. Bukan sekedar karangan orang Kristen, tidak. Polikarpus punya murid namanya Santo Irenaeus dari Lyong. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Hippolytus, Irenaeus, Polikarpus, Yohanes. Semuanya nulis buku. Layang Yohanes itu disebut kitab suci. Tapi setelah zamannya Alkitab. Ini disebut sebagai tulisan-tulisan patristik. Karena ditulis oleh mereka-mereka yang diajar langsung oleh para rasul. Dan dokumennya sampai sekarang ada. Bukan karangan. Nah kalau orang tanya kepada saya. Pak, bagaimana dengan unitarian? Saya bilang pura-pura tidak tahu apa itu unitarian. Makhluk apa itu saya bilang. Itu yang percaya keosaan Tuhan. Masa unitarian percaya keosaan Tuhan? Dia mungkin metafisikanya tidak sampai lalu dia sederhanakan. Lalu dianggapnya teri tunggal itu tidak sah gitu loh. Itu kan produk modern, produk minder itu. Yang namanya unitarian itu muncul karena ejekan orang Yahudi. Ejekan Islam di abad pertengahan. Makanya kemudian imannya sendiri dikorbankan. Karena dia tidak setia pada warisan sejarah gerejanya sendiri. Nah sekarang setelah zamannya Alkitab Perjanjian Baru. Para muridnya rasul, bukan hanya para rasul. Muridnya rasul membayar harga dengan mati syahid. Polikarpus itu ditangkap dari tempat dia berdoa. Oleh seorang utusan dari perwira rumah. Dia sudah tua. Sudah bungkuk begini usianya 86 tahun. Bapak sebetulnya saya itu gak tiga lihat Anda. Anda sudah sepuh, sudah tua. Apa sulitnya membakar dupa di depan patung Kaisar? Kenapa kalian tidak mau kerja sama dengan kami Bapak? Kalian orang-orang Kristen itu kenapa bandel sekali? Bakar dupa di depan Kaisar Raca apa sulitnya? Karena waktu itu Kaisar menuntut dirinya sebagai Deus Abdominus. Allah sekaligus Tuhan. Dia tidak mau dia diem. Sampai di depan kayu-kayu yang siap membakar dirinya. Di tempat perapiannya. Dia disuruh menyangkal Yesus. Apa kata Polikarpus? Disuruh menyangkal Yesus dan dia diberi hidup oleh perwakilan prokurator rumah saat itu. Dia mengatakan apa? 86 tahun saya mengikuti dia. Dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Dia lebih baik mati ketimbang harus menyangkal Yesus. Itu bisa anda baca di buku Voice of Martyr. Terbitan oleh penerbit Immanuel di Jakarta. Itu penerbit Pintakosta ini. Tapi sayangnya di buku itu tidak diceritakan lebih lanjut. Iman seperti apa yang menghidupi Polikarpus. Sehingga dia berani mati daripada menyangkal Yesus. Ketika dia dibakar di perapian itu. Dia mengucapkan himne tritunggal Maha Kudus. Memuja Bapak Putra dan Roh Kudus. Jadi iman mendahului rumusan. Agama apapun juga. Imannya kan ada dulu. Rumusannya ada kemudian. Malah orang Yahudi bikin rumusan imannya. Baru abad 13 nusul. Yang namanya 13 pengakuan iman Israel itu. Itu dibuat oleh rabi namanya Maimonides. Itu di abad 13. Lah Kristen masih lumayan. Sejak awal sejarah gerejanya sudah ada. Kapan kata tritunggal itu muncul? Tritunggal itu baru diucapkan oleh seorang bapak gereja. Namanya Theofilus dari Antioquia. Theofilus itu adalah generasi ketujuh dari muridnya Rasul Petrus di Antioquia. Sebelum dia meninggalkan Antioquia menuju ke rumah. Ini catatan sejarah yang saya ceritakan. Theofilus dari Antioquia itu mengatakan. Testriados. Tritunggal itu. Tritunggal Maha Kudus itu. Toteu. Ketologo auto. Logos auto. Allah dan firmannya. Ketis supias auto. Dan roh kebijaksanaannya. Gitu loh. Baru kemudian istilah triatus itu. Dibawa ke rumah ke barat. Diterjemahkan Trinitas. Oleh siapa? Antara lain oleh Tertulian. Nah sekarang ini. Orang lagi. Kita tidak mau ikut tritunggalnya Tertulian. Nah sok tau aja kamu. Tritunggal itu bukan ciptaan orang per orang. Termasuk Tertulian. Lalu Tertulian keliru dalam soal akhir jaman. Makanya dia tidak diakui sebagai santo. Keliru. Kekeliruan dia pada satu aspek. Tidak bisa dijadikan menolak istilah Tritunggal. Itu kan hanya istilah. Sebelum Tertulian. 50 tahun lebih sebelum dia. Sudah diucapkan oleh Teofilus dari Antioquia. Makanya kalau membaca sumber sejarah itu. Jangan sumber sekunder kutipan dari kutipan. Langsung dibaca sumber primernya. Saya ngomong begini sebenarnya keterpaksa loh. Karena sebetulnya menyimpan kejengkelan. Kok semakin banyak orang gemblom ke susu manggung. Tahu gak bahasa Jawa? Orang gemblom yang ke susu manggung. Gemblom itu tidak terlalu genep itu. Jadi ilmunya enggak lengkap tapi sok tahu itu loh. Kemeruh, kemeruh. What is the meaning of kemeruh? Sok tahu itu. Ini yang merusak gereja yang begini-begini ini. Ya belum apa-apa sudah kepingin manggung. Apalagi dunia medsos sekarang. Apa yang dikenal dengan panjat sosial katanya. Iya toh? Makanya kalau mau terkenal itu ya. Harus menumpangi nama orang terkenal. Makanya nyerang Jokowi cepat terkenal. Apalagi nyerang Yesus kan gitu kan. Nah saudara-saudara. Maka itu pengalaman iman itu. Mendahunui rumusan. Lalu ketika seorang ahli bid'ah. Seorang herci. Namanya Arius. Arius ini sebetulnya presbiter. Presbiter itu imam. Ya kalau bahasa orang protesan pendeta lah. Imam kalau bahasanya orang katolik itu imam. Kalau orang ortodok. Namanya itu kahin. Abuna. Romo. Dia itu bukan uskup. Dia hanya orang biasa. Jadi. Kalau disini ya Romo parokial. Atau pendeta jemaat lah. Kira-kira. Karena dia. Pinter pidato. Menyangkal ajaran. Para rasul ini tadi. Dan dia mengatakan. Ajaran terkenal itu apa? Katarius. Ada waktu. Dimana putra Allah. Pernah tidak ada. Nah ini salah paham lagi. Putra Allah itu cuma dianggap gelar. Padahal disebut putra Allah itu. Artinya sabda Allah. Yang kekal. Maka disebutkan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman disini maksudnya bukan sekedar kata-kata verbal. Seperti Alkitab itu kan firman tertulis itu kata-kata verbal. Dihilamkan roh hudus. Tapi firman disini logos. Logos itu yang berasal dari kata logikos. Logik pikiran. Jadi firman Allah itu ya pikiran Allah, ilmu Allah, hikmat Allah yang keluar dari diri Allah. Ekspresinya kata-kata Allah. Makanya firman inilah yang menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia disini maksudnya apa? Firman. Dan tanpa dia, tanpa firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai putra tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilah putra tunggal Bapak. Anak tunggal Bapak itu. Kata kiasan dari firman yang kekal. Nah Arius mengatakan. Ada waktu dimana putra Allah pernah tidak ada. Nah ini sama dengan dia mengatakan. Ada waktu dimana Allah pernah ada tanpa firman. Yang ini tuh? Nah makanya saya tanya. Lebih dulu mana Allah atau firman Allah? Kalau dijawab. Lebih dulu firman Allah. Firmannya siapa? Ya firmannya Allah loh katanya. Lebih dulu firman. Kalau saksi Ufa menjawab lain lagi. Saksi Ufa itu. Spiritnya Arius yang muncul kembali di pentas moderni. Lebih dulu Allah Pak. Lebih dulu Yehua. Nah terus. Berarti Yehua ada dulu baru firmannya ada. Betul. Berarti ada waktu dimana Allah ada. Firmannya belum ada. Begitu. Mulai bingung dia. Ketika firman Allah belum ada. Allah belum punya firman. Waktu Allah belum punya firman. Apakah Allah tidak bisa mencipta? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firmannya. Terus dia bilang. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya memang. Tapi mustahil bagi otakmu. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan sejak dulu. Tapi otakmu itu yang bermasalah. Karena filsafat pertama aja belum lulus. Ya itu. Mau jadi biarawati tuh lulus filsafat dulu. Pertama kali. Satu semester. Satu semester aja gak dilewati. Katanya jadi biarawati. Kemudian sekarang heboh. Bener gak? Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Gak ngomong-ngomong mas. Mas itu. Itu ngomong itu. Ya dipikir dulu. Itu agamanya. Bukan agamanya. Dia kenapa ngurusi? Kalau sudah masuk agama lain. Sudah. Lupakan yang lama. Jangan cerimpeti langkumu. Cerimpeti langkahmu. Move on lah. Dari agamamu yang lama. Pilihan itu bebas. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah memilih. Gak usah mengungkit-ungkit yang lama. Nanti istrimu cemburu kan begitu. Ini yang terjadi kan sering begitu ya. Orang itu ngurusi agama orang. Padahal ngurusinya keliru. Atau ketika dia beragama katolik. Ketika dia beriman Kristen. Belum tuntas pemahamannya. Nah saudara-saudara itu. Ada waktu dimana. Anak Allah tidak ada. Berarti ada waktu Allah tak ada. Tanpa firmannya. Ini tidak masuk akal. Makanya gereja. Mengajarkan. Sejak kekal sampai kekal. Allah selalu ada. Bersama firmannya. Dan rohnya. Maka di seluruh kitab suci. Penciptaan. Pemeliharaan. Ciptaan. Berbicara kepada nabi-nabi. Membimbing umat itu selalu. Teri tunggal. Bapak, putra, dan roh kudus. Sampai di masa perjanjian baru. Masa murid-muridnya para rasul. Sampai zaman modern. Maka kemudian gereja. Menggelar konsili. Konsili ini digelar oleh gereja. Sebelum skisma. Jadi mengikat semua kekristenan. Baik itu katolik. Yang katolik sekarang ini. Yang di barat namanya. Katolik latin. Katolik itu bukan hanya di Roma. Dulu semua gereja itu katolik. Katolik itu artinya universal. Maka ada katolik ritus timur. Ada koptik. Ada syria. Ada syria timur. Ada melkait. Lalu yang tidak berada dalam persekutuan dengan Roma. Namanya ortodok. Jadi sebelum gereja itu mengalami skisma. Maka lupakanlah sejarah. Maafkanlah sejarah. Tataplah masa depan bersama. Jadi skisma pertama tahun 451. Antara gereja non-kalsidunia. Dan gereja kalsidunia. Yang non-kalsidunia. Sekarang jadi ortodok koptik. Ortodok syria. Ortodok arminia. Itu perpecahan tahun 451. Lalu tahun 1054. Antara Konstantinopel dengan Roma. Konstantinopel sekarang namanya ortodok Yunani. Yang bagian Roma itu ritusnya latin. Itu fatigan. Bukan saya mengatakan. Katolik bukan satu-satunya gereja kuno. Tidak saya mengatakan ritus latin. Bukan satu-satunya. Ritus yang ada pada gereja katolik. Di seluruh dunia saat itu. Maka kemudian ada ortodok Yunani. Ada fatigan. Lalu dari fatigan ini muncul lagi. Yang namanya protestan. Reformasi. Luther. Calvin. Swingley. Baru muncul di abad 20. Semua gereja reformasi itu gitu loh. Kita tidak usah mengungkap. Barang ush katung. Ya ush lah. Pecut di sebelah ini. Ke bacut di kapak ini. Benar tidak? Kita itu juga mengungkap yang lalu-lalu. Kita sampai mati nanti. Mayat kita ditanam di tanah. Tanahnya ditanduri, telau. Muntul. Terus kemudian kita makan bersama. Itu nanti gereja juga belum bersatu secara organisasi. Jadi tidak usah kita pikirkan. Jangan mikir yang terlalu rumit-rumit untuk kita. Mari kita maafkan sejarah. Kita tetap masa depan bersama. Yang beda ya beda. Anggap saja itu kekayaan tubuh Kristus. Sudah gitu saja. Kalau yang suka mikir sulit-sulit itu biasanya cepat tuwain. Yang sulit itu ada bagiannya sendiri. Kita bukan nuskop. Kita bukan apa-apa. Mengapain mikir-mikir yang begitu. Tapi bagaimana umat ini yang sekarang berhadapan dengan berbagai macam penghujatan itu memperkuat dirinya supaya tubuh kita itu imun. Tahan banting kalau udara luar tidak menimbulkan selesma untuk tubuh kita apabila tubuh kita sehat. Mari kita sehatkan tubuh kita, jiwa kita, iman kita agar kita gampang menghadapi berbagai macam angin pengajaran. Nah konsiliniknya itu menetapkan ya pertama-tama itu kira-kira bunyinya seperti ini. Konsiliniknya itu disusun dengan 318 orang yang hadir mewakili gereja seluruh dunia datang ke kota Nisya. Nisya itu sekarang namanya Isnik di wilayah Turki. Lalu setiap gereja itu sudah punya pengakuan iman lokal. Kripto, Regula Fidi, lokal seperti Roma punya pengakuan iman yang sekarang disebut pengakuan iman Rasuli. Lalu ada Kaisar Ria punya pengakuan iman sendiri. Itu dibawa sebagai bahan untuk dipecahkan di konsili. Lahirlah yang pertama pengakuan iman Nikiya. Bunyinya begini. Aku percaya atau kami percaya akan satu Allah Bapak yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah kata langit dan bumi nanti ditambahkan pada Konsili Konstantinopel tahun 381. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa yang mau ditegaskan oleh konsili? Semua rumusan ini berasal dari kitab suci. Misalnya sebutan Bapak muncul di kitab suci. Satu Allah yaitu Bapak 1 Korintus 8 ayat 6. Yang maha kuasa Buhannya ayatnya. Pencipta segala sesuatu yang kelihatan yang tidak kelihatan Kolosis 1 ayat 15. Yang kelihatan itu termasuk demit, setan, jin, peri, perayangan. Gendro, tete, anilu, lulu, banaspati, jerangkong. Eklek-eklek itu termasuk yang tidak kelihatan. Demit itu. Yang kelihatan itu termasuk kita. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kambing sampai batibul itu yang kelihatan. Batibul itu ditegal. Bawah 3 bulan. Itu sate kambing itu. Itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Lalu akan satu Tuhan. Jadi one God one Lord. One Lord itu our Lord Jesus Christ. Ayatnya juga ada semua di dalam kitab suci itu. Satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya telah diciptakan segala sesuatu. Lalu ditegaskan siapa Yesus Kristus itu? Monogenes Theos. Putra Tunggal Allah. Lalu ditambahkan yang diperanakan dari usia. Usia itu substansi sang Bapak sebelum segala abad. Nah itu mulai digunakan kata-kata metafisik. Usia itu artinya being. Keberadaan. jadi firman Tuhan muncul dari wujud keberadaan Tuhan sendiri. Lalu diumpamakan seperti cahaya dari cahaya Allah dari Allah Allah sejati dari Allah sejati seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari tapi ketika matahari terus-menerus bersinar tidak mengurangi hakikat matahari. Itu perumpamaan yang mendalam sekali loh Yesus mengatakan akulah terang dunia sementara untuk Allah Bapak disebutkan yang bertakta di atas terang yang tak terhampiri ayo sekarang berarti terang dunia itu terang yang memancar dari terang yang tak terhampiri kepada dunia maka terang dari terang atau cahaya dari cahaya Allah dari Allah tujuannya apa? Supaya tidak seperti filsafat Yunani Helenis dimana Tuhan itu dianggap tohen jab awal yang kemudian mengalir kepada benda-benda yang lebih rendah lah itu tujuannya menghadapi filsafat Helenisme itulah yang sekarang muncul dalam ajaran Panteisme Panteisme itu seperti tembang-tembang Jawa rasanya rasanya ngurepiku kronomomor pamoreng sawujud wujud wujud alah sumrambah ngalam sakalir lir manis kelawan madu endi rasane engkono itu gambu dari sinwon mangku negoro engkang kaping segawan jadi artinya apa seperti manis dengan madunya tidak terbedakan disitu makalah lahir lah jumbu hing kau logusti gitu lah kalau kitab suci beda karena ciptaan tidak bisa muncul dari sang pencipta maka yang keluar dari sang pencipta sama kekalnya dengan yang mengeluarkan maka Allah dari Allah terang dari terang Allah sejati dari Allah sejati dilahirkan tapi tidak diciptakan genitum non-faktum kenapa kok dilahirkan apa artinya putra Allah putra Allah itu bukan berarti Allah itu beranak secara fisik ada ibunya ada proses penghamilan ada proses pengandungan ada proses kelahiran ada proses kelahiran bidannya siapa itu kan kelahiran fisik tidak seprimitif itu wajaran Kristen maka dikatakan yang dilahirkan atau yang berasal bahasa aslinya itu yang diperanakan dari Bapak sebelum segala zaman sebelum ada ruang sebelum ada waktu itu kelahiran abadi jadi kalau diungkapkan dalam bahasa Jawa ngelmu itu putra Allah itu artinya mijile sabdo langgeng sokogus tialah kang moho langgeng yang jaman kelanggenan mangel itu ini ilmu tinggi ini lahir dari Bapak sebelum segala abad itu artinya pewahjuan diri Allah lewat firmannya maka Yesus mengatakan barang siapa melihat aku dia telah melihat Bapak karena siapa yang melihat firmannya sang Bapak melihat Bapak yang memiliki firman siapa yang mendengar sabda pikiran saya yang keluar lewat kata-kata saya Anda mengerti pikiran saya yang satu dengan saya pikiran saya kalau pikiran saya itu saya tulis jadi buku kertasnya beda dengan saya tapi yang satu dengan saya pikiran saya itu maka dikatakan sebelum segala abad itu jangan dipikirkan dalam ruang dan waktu manusia aja lewat teknologi canggih bisa hadir di segala tempat lewat benda ini Anda bisa nonton saya live streaming saya sekarang di seluruh Indonesia Anda tinggal di Jakarta di Melbourne di Kuala Lumpur di Papua di Makassar lihat ini terus Anda lihat Pak Bambang yang mana itu yang pakai batik biru ya tak bener gak itu betul memang itu penjilmaan dari kehadiran saya tetap itu bukan hakikat saya ketika Firman turun ke dunia apa surga kehabisan Firman lah kalau Anda memandang dengan satu roti boya seperti itu pikirannya Firman menjadi manusia loh kok masih ada suara engkau lah anakku yang kukasih kepadamu lah aku berkenan berarti Firman sudah jadi manusia kok di surga masih ada Firman tidak lulus filsafat pertama itu karena tidak bisa membedakan yang metafisik matematik dan yang fisik tadi lepas Tuhan itu terbatas ruang dan waktu ya itu kalau Tuhan sekarang disini apa tidak bisa disana Tuhan itu hadir di segala ruang di segala waktu lain dengan saya kalau saya hakikat saya hadir disini tidak hadir di Jakarta maka orang bisa membedakan aku disini engkau disana ya itu sebab tidak mungkin aku disini aku pun disana memang demik kalau rah itu bisa karena manusia terbatas fisik tidak bisa nah Allah itu maher roh Bapak segala roh yang hadir di segala ruang dan waktu masa dibatasi maka bedakan antara tritunggal dalam makna ekonomia dan tritunggal dalam makna ontologia on itu keberadaan yang kekal jadi Allah firmannya dan rohnya gambaran paling sederhana saya pikiran saya atau jiwa saya dan roh saya kalau Markus bersama Yohanes Yohanes bukan Markus kalau saya bersama pikiran saya satu dengan saya itu perumpamaan unitarian keliru karena Tuhan disamakan dengan benda Pak Bambang saya respect sekali dengan Bapak tapi tidak termasuk roh Bapak loh ya masa begitu ya kalau menerima saya pikiran saya dan roh saya satu paket Anda tidak bisa menyembah Allah dan membuang firmannya Anda tidak bisa menyembah Bapak dan membuang roh kudusnya karena roh kudusnya roh kudusnya Allah satu dengan Allah maka dalam Alkitab dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapak seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu 1 Korintus pasal 2 ayat 10 begitu juga Yesus dalam kemanusiaannya dikatakan tentang Bunda Maria terpujilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu buah tubuhnya Bunda Maria itu kemanusiaan Yesus jadi Yesus secara daging anaknya Bunda Maria meskipun tanpa Bapak tapi Yesus secara ilahi firman Allah yang satu dengan Allah makanya Yohanes pasal 8 42 kalau Allah itu Bapamu kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah yang keluar dari Allah itu bukan tubuh darah kemanusiaan Yesus tapi firman Allah yang keluar dari wujud Allah yang kekal nah itulah tritunggal dalam makna yang ilahi tritunggal dalamannya ontologi keberadaan Allah yang kekal ketika turun ke dunia waktu dibaptis Yesus di sungai Jordan roh kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga engkau lah putra ku dan kepadamu lah aku berkenan ini kan ada tiga yang terpisah nah ini tritunggal dalam karya Allah tritunggal dalam karya Allah itu penampakan ilahi dalam ruang dalam waktu maka dikatakan roh kudus dalam bentuk burung merpati dalam bentuk burung merpati tapi saya tanya apakah setiap burung merpati adalah roh kudus nah namanya dalam bentuk karena dalam kisah para rasul roh kudus dalam bentuk lidah lidah api memasuki kepala para murid tidak pernah orang rumah tetangganya kebakar ada orang kebakaran rumahnya oleh roh kudus kan tidak itu beda maknanya jadi lidah-lidah api atau bentuk burung merpati itu namanya teofani roh kudus bukan hakikat roh Allah begitu juga yang dibaptis di sungai Jordan itu bukan Yesus dalam kekekalan ilahinya sebagai in the beginning was the word pada mulanya adalah firman tapi dalam kemanusiaannya yang ibrani pasal 2 ayat 9 untuk waktu yang singkat yaitu ketika firman menjadi manusia nah inilah kira-kira gambaran tentang Tritunggal Maha Kudus makanya gereja kemudian percaya kepada Yesus Putra Allah yang tunggal yang diperanakan dari Bapak sebelum segala abad pertanyaannya ada gak orang diperanakan dari Bapak yang diperanakan dari Bapak kalau dalam terjemahan Katolik yang berasal dari Bapak tapi harafiahnya terjemahan protestan itu yang diperanakan dari Bapak ada gak orang diperanakan dari Bapak semua diperanakan dari Mama berarti ini bukan beranak fisik karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik karena itu dikatakan sebelum segala masa sebelum segala abad sebelum ada ruang sebelum ada waktu kekekalan lalu turun ke dunia lahir dari perawan Maria oleh roh kudus maka lahirnya dari Bapak itu namanya divine birth of Jesus Christ lahir dari Bapak sebelum segala abad lalu pada konsile Jesus ditambahkan rumusan tanpa ibu karena bukan kelahiran fisik lalu turun ke dunia lahir dari bunda perawan tanpa Bapak karena bukti bahwa Yesus lahir dari roh kudus bukan dari benihnya Yusuf apalagi Yusuf kalah jadi teks kitab suci itu kalau kita lihat clear sebetulnya tinggal kita jangan mengaburkan berbagai macam disiplin ilmu tadi lalu setelah aku percaya akan roh kudus titik belum dijabarkan penjabaran tentang roh kudus nanti ketika menghadapi ajaran sesat lain pada konsili Konstantinopel pada konsili Nisea dan aku percaya akan roh kudus lalu dibuatlah anatema atas ajaran ajaran sesat bunyinya dan bagi mereka yang mengatakan ada waktu ketika dia belum ada dia disini firman mungkinkah firman pernah tidak ada kemarin di satu gereja Toraja di Tanjung Selor di Kalimantan saya ditanya Pak Bambang bagaimana dengan keselamatan orang-orang atau tokoh-tokoh sebelum adanya Yesus katanya kalau keselamatan itu dari dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak lewat aku lalu bagaimana dengan orang-orang nabi-nabi yang datang sebelum adanya Yesus pertanyaannya begitu lalu saya balik bertanya siapa yang tanya tadi angkat tangan saya ganti bertanya dulu kamu jelaskan kapan Yesus pernah tidak ada bingung dia kamu mengatakan Yesus sebelum ada Yesus itu Yesus yang mana kalau Yesus yang kamu maksudkan itu kemanusiaannya ya betul itulah ketika orang Yahudi tidak paham dengan Yesus ketika dia mengatakan Abraham akan melihat hariku dan dia bersuka cita karena dia akan melihatnya lalu orang Yahudi bingung umurmu belum sampai 50 tahun karena bagi orang Yahudi umur 50 tahun itu usia memberi nasihat umur 30 tahun Ben Selosim Lakoah umur 30 tahun usia kekuatan umur 50 tahun usia memberi makanya kumpulkanlah orang-orang Israel dari usia 30 sampai 50 tahun makanya Yesus baru muncul di depan umum umur 30 tahun gak usah anda cari-cari Yesus ke India atau ke Tibet itu bukan orang yang ngerti sejarah yang nyari-nyari Yesus ke India atau ke Tibet memang orang Yahudi semuanya begitu gak ada itu rabi terkenal sweet 17 ada dimana itu kan pertanyaan orang bule itu kenapa Yesus muncul umur 8 hari karena disunat Yesus lahir 25 Desember kan tapi kenapa tahun barunya 1 Januari karena 8 hari setelah dia lahir itu disunat brit milah orang Yahudi dihitungnya itu dari usia penyunatannya makanya sunatnya Yesus di gereja timur di gereja timur di peringati 1 Januari lahirnya pro-okto kalandon Januari 8 hari sebelum 1 Januari lo yang ngomong begini ini Hippolytus dari Roma dia menulis tahun 230-an sementara pengujaan Dewa Matahari titik balik musim dingin Aurelius 274 jadi jangan dibolak-balik Natal dia ambil Dewa Matahari itu orang tidak tahu sejarah itu Natal memang 25 Desember dokumennya jelas itu dari tahun 126 Paus Telisporus pertama rayakanlah Natal dan pada misa malam Natal itu kidung yang dinyanyikan Lukas pasal 2 14 Gloria inek celtis dio et intera pag hominibus bona volum tatis itu disebutkan dalam dokumen namanya liber pontifikalis bahasa latin lalu di Israel di Kaisaria Teofilus dari Kaisaria kita akan merayakan 25 Desember mendatang yang akan tiba tahun 160 lalu di Deskalia Koptik Apostorum bab 18 rayakanlah perayaan Tuhan kita kelahirannya tanggal 25 bulan Ibrani Kislab yang bertentak bertepatan dengan 25 bulan Koptik keempat clear itu tahun 189 pemujaan Dewa Matari 274 jadi mikir kalau kita baca sejarah cuman baca ensiklopedia Britannica mesti banyak salahnya yang nulis entry Christmas juga tidak tahu datanya makanya ini perlu kembali ke sumber primer Yesus 8 hari di sunat itu beritmilah 12 tahun bar miswah menjadi dewasa bagi orang Yahudi 15 tahun belajar Talmud 18 tahun menikah 20 tahun usia mencari pencaharian 30 tahun usia dewasa kekuatan makanya orang bertugas di baik suci atau di kemah suci 30 sampai 50 tahun ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku umurmu belum 50 tahun usia kemanusiaannya tapi Yesus menegaskan identitasnya sebelum Abraham jadi aku sudah ada sudah ada sebagai firman jadi tidak pernah ada waktu Yesus tidak ada dia selalu ada sebagai sabda Allah terus yang kedua ketika dan sebelum dilahirkan dia tidak ada itu kelahiran saya sebelum saya lahir saya tidak ada tapi kalau Yesus sebelum lahir ke dunia dia sudah ada sebagai firman ya itu kemudian dan bahwa dia diadakan dari tidak ada kreasi nihilo itu adanya ciptaan kalau firman Allah siapa yang menciptakan firman kalau firman itu pernah tidak ada kata Saksiova Allah yang menciptakan Yesus itu saya tanya caranya menciptakan bagaimana tinggal mudah Allah berfirman disini Yesus siapa Yesus firman Allah lalu Yesus diciptakan Allah Allah menciptakan berfirman lah ini firman diciptakan firman yang mana lagi bingunglah karena Yesus firman Allah jelas dia tidak tercipta karena Allah mencipta dari firmannya atau yang mengatakan bahwa anak Allah memiliki hipostasis atau usia yang berbeda atau dia diciptakan makhluk atau tunduk kepada kerusakan atau perubahan yang tunduk pada perubahan itu berarti kecil remaja dewasa itu kan perubahan tapi Yesus sebagai firman tidak berubah dia kekal maka he agia katoliki ge apostoliki eklesia gereja yang katolik yang universal dan rasuli yang apostolik menjatuhkan anatema atas mereka ini konsili nikya tahun 381 baru tentang roh kudus itu dijabarkan lebih lanjut clear kan tahun depan kita mau mengadakan perayaan seribu tujuh ratus tahun konsili nikya makanya saya sekarang banyak sekali bicara tentang konsili nikya ini supaya berimbang mereka yang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 imbang dengan saya ceramah kemana-mana temanya ini-ini saja dulu supaya diulang-ulang karena kekalahan manusia dengan setan itu cuma satu manusia kurang telaten dan setan itu telaten jangankan kita Yesusnya ditunggu waktu yang baik makanya saya ulang-ulang ini bosan ya biar yang penting nancep di pikiran kita semoga apa yang saya sampaikan ini ya membuat kita semakin bangga sebagai murid Yesus kita setia mengiring salibnya sampai akhir nanti Tuhan memanggil kita kemuliaan bagi Bapak dan Putra dan Rukun sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa Amin